Hai guys, kembali dengan Review Gadget. Kali review, jom sebuah review sebuah laptop dari Infinix, yaitu Infinix Inbook X2 dengan prosesor Core i7. Jadi ini adalah laptop seri tertinggi dari Infinix, yaitu Inbook X2 Core i7 generasi 10. Seperti apa detail spesifikasinya, kemudian seperti apa kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tahu sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media di Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Infinix Inbook X2 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Infinix Inbook X2, di mana laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Dia menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 10, 1035G7 dengan 4 core dan 8 thread. Kemudian VGA dari laptop ini itu menggunakan VGA Intel Iris Plus yang terintegrasi dengan prosesor Intel Core i7-nya. Kemudian dia juga menggunakan RAM sebesar 8GB yang bisa upgradable sampai 16GB. Dan laptop ini juga sudah menggunakan SSD 512GB NVMe PCI generasi 3 yang speednya kalian bisa lihat saat ini. Dan menurut saya speednya itu termasuk oke banget di kelasnya ya guys. Dan worth it lah untuk harganya ya guys. Kemudian laptop ini juga dilengkapi oleh kamera webcam HD 720p dan dia ditemani oleh 2 lampu yang bisa kalian aktifkan seperti ini. Yang kalian cukup aktifasinya tekan FN plus pasti itu akan mengaktifkan 2 lampu di webcam dari laptop ini ya guys. Kemudian laptop ini juga akan memiliki kelengkapan port sebagai berikut. Oke guys, kita akan lihat untuk kelengkapan port dari Infinix Inbook X2 ini, di mana sebelah kiri di sini ada 1 port HDMI, 1 port USB 3.0 dan 1 port USB Type-C with display out. Kemudian juga untuk charging power delivery juga bisa di sini ya guys. Terus di bagian belakang nggak ada apa-apanya, kosong. Di bagian kanan di sini ada 1 Kensington lock, kemudian ada 1 USB 3.0, 1 port jack 3.5mm, kemudian di sini ada 1 port USB Type-C biasa, kemudian di sini ada 1 slot micro SD. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kelengkapan portnya ya guys, untuk Infinix Inbook X2. Kemudian kalau misalnya kalian tanya, untuk kalian buka dengan satu tangan, apakah bisa? Jawabannya, tidak bisa. Jadi ya, ini mungkin bagi sebagian orang yang penasaran aja sih. Jadi ya, sebenarnya tidak berpengaruh kepada fungsionalitas dari laptop, tapi mungkin bagi sebagian kalian akan tanya, apakah bisa dibuka dengan satu tangan? Ya, kurang lebih jawabannya kalian bisa lihat, tidak bisa ya guys. Jadi kalian harus buka dengan dua tangan, itu supaya stabil. Kurang lebih seperti itu, kita akan bahas untuk dari sisi kelebihannya, maupun kekurangannya setelah ini ya guys. Kemudian berat laptop ini hanya sekitar 1,2 kg, yang termasuk ringan banget di kelasnya guys. Jadi di bawah 10 juta, dia punya berat di 1,2 kg itu sudah nice banget sih guys. Terus selain itu, di laptop ini juga portability-nya sangat tinggi, karena dia chargernya menggunakan USB Type-C, jadi sudah enak banget, kalian sudah beratnya ringan, kalian bisa pakai charging pakai Type-C, yang bisa juga kalian pakai buat charging smartphone kalian, yang sudah mendukung USB Type-C. Dan itu dia tadi, kurang lebih spesifikasi dari laptop ini, kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari laptop ini jelas, dari sisi performance laptop ini, yang sudah sangat cukup banget buat penggunaan sehari-hari, di mana prosesor Intel Core i7-nya itu sudah sangat cukup banget. Kita sudah coba buat editing video di sini, kita pakai Adobe Premiere, karena memang kalau Intel itu sangat bagus kalau pakai Adobe Premiere ya guys, karena dia ada Intel Quick Sync-nya yang membantu untuk rendering-nya lebih cepat. Sehingga kalau kemarin kita coba render video kita 15 menit, itu dia butuh waktu render kita 15 menit, itu sudah bagus banget dengan Intel Core i7 dan RAM 8GB ya guys. Kalau kalian kurang, kalian bisa upgrade ke 16GB. Dan kalian juga bisa lihat untuk skor single core, kita coba untuk benchmark dari Cinebench R23. Kalian bisa lihat skornya setelah ini, ini adalah skor dari Cinebench R23 untuk laptop Infinix Inbook X2, di mana ini adalah single core-nya. Terus kemudian kita juga akan lihat untuk skor multi-core-nya, jadi kita mau lihat skor multi-core dari Infinix Inbook X2 ini seperti apa. Kalian bisa lihat untuk skor benchmark dari Cinebench R23 untuk laptop Inbook X2 dari sisi multi-core-nya. Kalian bisa lihat untuk secara benchmark memang tidak terlalu besar banget, tapi menurut saya sih sudah sangat cukup banget untuk kalau kalian gunakan buat desain, itu performancenya sudah termasuk oke banget sih guys. Kemudian itu kelebihan pertama tadi dari laptop ini. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi daya tahan baterai laptop ini, di mana baterai laptop ini bisa bertahan hingga 5 jam pemakaian, di mana itu adalah pemakaian normal dengan intensitas untuk penggunaan nonton video, kemudian buat word, dan lain sebagainya. Kalau kalian pakai buat kerja berat, itu akan lebih sedikit lagi untuk baterai life-nya. Meskipun memang dia mengklaim baterai life-nya bisa sampai 11 jam, tapi kalau kita uji coba setelah penggunaan sehari-hari, itu cuma bisa bertahan sekitar 5-6 jam maksimal. Itu dengan skenario penggunaan normal saja dengan tidak heavy use ya guys. Terus kalau misalnya kalian tanya, untuk chargingnya gimana? Kalau untuk chargingnya sendiri ini termasuk cepat ya guys. Jadi dari 0% sampai 60% itu butuh waktu 1 jam, kemudian sampai 90% itu totalnya 1,5 jam, dan kalau mau 100% itu 2 jam 15 menit. Itu termasuk cepat sih guys. Dan worth it lah untuk chargernya. Chargernya itu 45W. Jadi itu 45W itu juga bisa kalian pakai buat charging device kalian yang sudah menggunakan USB Type-C juga guys. Kemudian dari sisi kamera webcam, kalau kalian lihat di sini ada kamera webcam-nya, dilengkapi dengan 2 flash seperti ini, itu termasuk lumayan bagus sih guys. Kalau menurut saya sih untuk kualitas kamera webcam-nya termasuk lumayan oke. Dan worth it lah kalian bisa lihat untuk sekilas untuk hasil sampel kamera webcam dari laptop ini. Menurut saya itu termasuk oke, karena kita uji coba tanpa bantuan lampu apapun, cuma lampu ruangan saja. Dan kalian juga bisa manfaatkan lampunya, meskipun saya sangat menyayangkan dia tidak melengkapi dengan soft LED light. Karena itu akan buat mata itu jadi kurang enak untuk lampunya. Kalau kalian perhatikan ini dia tidak memberikan soft ya. Jadi dia tidak ada diffuser sih. Sorry guys, tidak ada diffuser. Jadi itu menurut saya sih, itu mungkin perlu di improve di next generation dari Inbook series. Semoga Infinix mendengarkan itu. Oke guys, ini adalah uji coba kamera webcam dari laptop Infinix Inbook X2. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera webcam-nya. Ini adalah laptop Inbook X2 yang versi menggunakan Core i7. Dan kurang lebih seperti ini, ini menurut saya untuk kualitas kamera webcam-nya termasuk bagus. Di rentang harga di bawah 10 juta ini termasuk kualitas kamera webcam yang bagus. Dan kalian juga bisa tambahkan lampu kalau kalian mau tambahkan seperti ini. Jadi ini menambah lampu ya. Jadi dia sudah ada lampu tambahan 2 di kamera webcam-nya. Jadi kalau kalian aktifkan kurang lebih seperti ini. Perbedaannya kalau tidak kalian aktifkan seperti ini. Jadi ya sebenarnya memang hanya menambah sedikit ya di bagian sini. Cuma kalau kalian pakai kacamata itu akan mantul ya. Seperti ini tadi ada mantul kelihatan ada lampu tambahannya ya. Dan lampunya sendiri sebenarnya harusnya lebih soft sedikit supaya tidak terlalu mengganggu mata. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, menurut saya sih nggak perlu pakai like dari tambahan webcam-nya saja. Sudah cukup bagus kalau kalian kurang bagus. Kalian bisa tambahkan lampu lagi yang lebih terang di ruangan kalian supaya lebih oke lagi guys. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera webcam-nya. Silahkan terus buat kalian di kolom komentar ya guys untuk kualitas kamera webcam dari Inflix Inbook X2 ini. Kemudian kita berbicara selain kita berbicara dari kamera webcam tentunya kita harus berbicara kelebihan selanjutnya yaitu adalah dari sisi kualitas speakernya di laptop ini. Meskipun memang catatan ya guys. Posisi speaker dari laptop ini itu ada posisinya di bawah ya guys. Jadi kalau kalian perhatikan dia ada di bagian bawah sini. Sehingga kalau misalnya, misalnya nih, misalnya kalau kalian gunakan laptop ini di kasur sama kalian gunakan di meja, pasti kualitas suaranya akan berbeda. Kenapa? Karena dia pantulannya itu pantulannya ke meja sama pantulan ke kasur itu pasti beda. Jadi karakteristik suaranya itu akan tergantung dari alas yang kalian gunakan. Dan itu menurut saya sih mungkin itu sebab drawback ya. Karena kan yang di generasi sebelumnya itu ada 4 speaker yang satunya di atas, eh 2-nya di atas, 2-nya di bawah. Jadi membatu. Tapi yang di Inbook X2 ini memang dia cuma ada di bawah saja. Jadi ya mungkin Infinix perlu memperbaiki lagi di next generation dari Inbook series ya guys. Jadi ya menurut saya, tapi menurut saya untuk kualitas audionya kalau kita gunakan di meja biasa itu termasuk lumayan bagus ya guys. Terus kita bicara ini dari tadi banyak banget kelebihannya menurut saya. Kemudian kelebihan yang terpenting ketika kita bicara dengan laptop di bawah 10 juta ini adalah dari sisi layar dari laptop ini. Jadi layar laptop ini tuh sudah Full HD, 100% sRGB IPS. Jadi ini nice banget guys. Jadi kalau kalian memang pakai buat desain, laptop ini punya kualitas layar yang memang bagus ya guys. Jadi secara kualitas warna layar, akurasi warna layarnya sudah 100% sRGB. Itu sudah bagus banget guys. Cuma memang ada sedikit catatan yang kita temukan ketika kita gunakan laptop ini, di mana kita temukan di sini, di bagian kiri maupun di kanan ini, itu kalau kalian pakai background putih itu kayak ada screen burn-nya sedikit. Tapi saya nggak tahu itu apakah defect produk dari laptop yang saya uji atau memang semuanya mengalami hal yang sama. Dan itu mungkin perlu kalian cek ketika kalian beli ya guys. Jadi ya sekedar informasi. Tapi overall secara penggunaan sehari ini, layarnya ini memang bagus sih guys untuk penggunaan desain. Dan sangat jarang sih laptop di bawah 10 juta yang baru ya guys. Yang baru, bergaransi resmi, yang punya layar 100% sRGB itu sangat jarang. Dengan prosesor i7 ya guys. Kalau misalnya i5, i3 mungkin masih ada 1-2, tapi kalau yang i7 itu setahu saya sangat jarang. Di bawah 10 juta ya guys, itu nice banget sih guys. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi build quality yang ditawarkan oleh Infinix Inbook X23, ini bahannya itu bagus banget guys. Jadi ini bener-bener bagus banget guys. Untuk bahannya secara build quality-nya itu bagus. Desainnya juga cakep. Dan worth it lah guys untuk dipakai sehari-hari. Kemudian keyboard dari laptop ini juga sudah dilengkapi oleh backlight keyboard. Jadi kalau kalian aktifkan backlight keyboardnya, kalian tinggal Fn, F3 itu sudah aktif untuk backlight keyboardnya. Jadi di sini ada backlight keyboardnya, itu nice banget. Dan di sini juga atas space-nya juga nyaman banget untuk penggunaan sehari-hari. Jadi kita juga kemarin coba ngetik review dari laptop ini langsung di laptop ini ya guys. Jadi menurut saya laptop ini itu termasuk oke banget sih guys. Kemudian yang menarik di sini juga dari sisi manajemen panas di laptop ini. Kita kemarin coba rendering ya, rendering video. Video di Adobe Premiere, kita rendering itu ada multiple layer. Kemudian itu nggak terlalu panas guys. Jadi memang oke sih guys. Menurut saya sih sistem pendinginannya termasuk bagus. Dan kalau penggunaan sehari-hari malah dia nggak sampai panas guys. Jadi menurut saya ketika kita rendering itu memang kan akan memakai load dari prosesor dan RAM dan VGA-nya secara lebih maksimal. Sehingga memang akan sedikit hangat. Tapi menurut saya masih terjaga di laptop ini. Dan itu worth it para sih untuk kualitas laptop dari Infinix Inbook X2 ini. Itu dia tadi adalah kelebihan dari laptop ini. Tentunya laptop ini punya beberapa kekurangan di antaranya. Yang pertama, laptop ini belum memiliki VGA tambahan untuk kebutuhan gaming berat ataupun kebutuhan advanced editing video atau 3D animasi yang memerlukan VGA tambahan agar lebih maksimal secara performance maupun renderingnya. Jadi ya mungkin ini akan jadi sebuah pertimbangan tersendiri buat kalian yang kerjanya animator. Atau misalnya kalian memang kerjanya video editing yang memang multiplayer dan butuh performance yang kencang. Ya mungkin ini akan jadi pertimbangan yang untuk kalian membeli laptop ini ya guys. Terus, tapi itu sih sebenarnya nggak ada masalah karena mengingat harganya di bawah 10 juta, dia punya Core i7 itu sudah nice banget sih guys. Itu mungkin pertimbangan juga sih buat kalian yang memang punya budget terbatas. Terus kalau misalnya kalian tanya apakah kekurangan selanjutnya? Laptop ini masih menggunakan prosesor Intel generasi 10 dan belum generasi 11 ataupun 12 yang dimana itu adalah prosesor terbaru dari Intel. Yang saat ini seharusnya sudah menjadi standar laptop baru. Jadi minimal sebenarnya kalau upgrade dari Inbook X1 itu harusnya dia upgrade ke generasi 11 lah paling nggak. Karena agak disayangkan aja karena sebagai penerus kok masih menggunakan prosesor yang sama daripada yang sebelumnya ya guys. Dan ya perlu dipertimbangkan lagi untuk Inflix Next Gen jangan lupa langsung lompat ke generasi 12 ya. Jangan ke generasi 11 nanggung, ke generasi 12 langsung sekalian. Dan ya itu mungkin juga akan jadi pertimbang kalian kalau beli laptop ini. Mungkin bagi sebagian orang ya. Saya tidak bisa komentar kepada semua orang karena mungkin dengan budget terbatas i7 generasi 10 bagi sebagian orang sudah sangat cukup ya guys. Kemudian yang terakhir adalah dari isu screen burn yang di kiri kanan ini. Menurut saya itu adalah isu yang cukup penting untuk dari sebuah panel layarnya sebuah laptop. Sangat disayangkan memang ada sedikit screen burn tapi ya kita nggak tahu apakah ini hanya terjadi di laptop yang kita uji atau bisa juga terjadi di tempat kalian. Jadi pastikan ketika kalian beli, kalian videokan, kalian cek baik-baik apakah memang sudah kiri kanan kalian kalau screen kalian warnanya putih. Itu apakah ada screen burn tidak di kiri kanannya. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera tapi kalau kalian perhatikan secara detail itu agak kelihatan sih guys. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan dari laptop ini, kita masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah laptop ini worth it atau tidak untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah menonton video ini. Menurut saya bagaimana kualitas review dari laptop Infinix Inbook X2 ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Fikij sendiri, untuk laptop Infinix Inbook X2 ini termasuk worth it untuk kalian beli. Mengapa kita bisa bilang worth it untuk kalian beli? Karena di bawah harga 10 juta, dia punya prosesor IS7 generasi 10 dan juga punya layar 100% sRGB, itu menurut saya itu worth it parah sih guys. Karena jarang laptop di bawah 10 juta yang layarnya sebagus punya Infinix Inbook X2 ini. Dan menurut saya sih worth it lah guys untuk kalian beli. Apalagi khususnya kalau kalian memang kerja di bagian desain, atau misalnya kalian memang kerja di bagian programmer, ini sudah laptop yang sudah sangat cukup banget untuk kalian pakai sehari-hari. Dan ini ringan juga, kalau kalian perhatikan dari tadi saya pegang ini benar-benar ringan banget dan worth it banget lah guys untuk laptopnya. Dan ya silahkan terus berikan komentar ya guys mengenai laptop Infinix Inbook X2 ini. Semoga juga tadi feedback-feedback yang kita sampaikan ke Infinix dalam video ini supaya didengarkan Infinix. Dan sekadar informasi tambahan juga buat kalian yang memang masih agak ragu untuk beli produk Infinix. Dimana Infinix itu bekerja sama dengan Car Care Service Center, dimana itu tersebar di seluruh Indonesia dengan ada 120 service center ya guys. Jadi kalau kalian mau klaim garansi dari laptopnya ataupun dari smartphone ya, kalian bisa langsung ke Car Care Center. Dan itu menurut saya kita juga sudah pernah pengalaman ke sana dan kita juga sudah sharing kan juga di video. Dan menurut saya itu termasuk oke guys, pelayanannya juga oke dan kemarin juga waktu kita klaim garansi juga pelayanannya juga oke. Dan worth it lah guys, dan ini adalah pendapatan review gadget. Mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus berdapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.